Terima kasih. Salah satunya adalah cuci tangan. Adik-adik sering cuci tangan kan? Nah, loh ini kita temui nih. Siapa nih? Oh, Kak Ade. Kak Ade ngapain? Eh, selalu hari Minggu. Cuci tangan kalau mau kesel. Oh, iya benar. Adik-adik, pulang dari mana-mana. Kalau sampai rumah jangan lupa cuci tangan ya. Habis itu kalau keluar pakai maskernya. Setelah itu apa? Bajunya diganti cepat dicuci karena banyak virus mempel. Oke? Nah, setelah itu kita akan mempersiapkan diri kita. Mau ibadah online ya? Yuk, adik-adik masuk. Adik-adik siapkan alkitabnya. Adik-adik siapkan fisiknya. Supaya bisa beribadah dengan online. Oke? Ayo masuk. Adik-adik siapkan alkitabnya. Adik-adik, kita akan mulai sekolah Minggu kita. Yuk, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa dulu. Cipat tangannya, tutup matanya. Kita bahas satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kau masih sertai kami, berikan kami kesehatan sehingga kami bisa mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah ya Tuhan. Tuhan, kiranya kau yang berkati ibadah sekolah Minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami bisa menguji nama-Mu dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah adik. Selamat beribadah adik. Windu aku, terus memudimu Setiap nemasku bertolak Yesusku Setiap merupgenduk Yesus segalanya Setiap nemasku bertolak Yesusku Setiap merupgenduk Yesus segalanya Setiap nemasku bertola Yesusku Setiap hidup jantung Yesus segalanya 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 Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain lagi Hanya satu jalan bersuka Yesus segalanya Hanya satu jalan bersuka Yesus segalanya Satu jalan ke rumah Yesus segalanya Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain lagi Hanya satu jalan bersuka Yesus segalanya Tidak ada jalan lain Halo adik adik sebelum kakak mulai pengajaran kita membaca Alkitab dulu ya dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35 Yohanes 6 ayat 28 sampai 35 kakak yang baca kalian mengikutinya dari dalam hati ya Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Maka kata mereka kepadanya Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Enek moyang kami telah makan mana di padang gurun? Seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti dari sorga Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan manusia yang memberikan kamu roti dari sorga Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga Dan yang memberi hidup kepada manusia Maka kata mereka kepadanya Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Adik-adik Sebelum akak mulai pengajaran Kita sama-sama menonton video ini ya Ketika mereka melihat Yesus di seberang danau Mereka berkata kepadanya Guru, kapan engkau tiba di sini? Aku berkata yang sesungguhnya Kalian mencari aku karena kalian sudah makan sampai kenyang Bukan karena mengerti maksud keajaiban Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal Itulah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu Karena Allah Bapaknya telah menyematkan izin atasnya Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan kehendak Allah? Yang diinginkan Allah dari kalian adalah percaya kepada utusannya Bukti apa yang dapat engkau tunjukkan Supaya kami melihat dan percaya engkau Apa yang akan engkau lakukan? Nenek moyang kami makan roti di padang gurun Seperti tertulis dalam Alkitab Ia memberi mereka makan roti dari surga Aku berkata yang sesungguhnya Yang diberikan Musa kepada kalian bukan roti dari surga Bapak kula yang memberi roti dari surga yang sesungguhnya Sebab roti yang diberikan Allah adalah dia yang turun dari surga Dan memberi hidup kepada dunia Bapak Akulah roti kehidupan Mereka yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi Mereka yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi Adik-adik tadi kita sudah sama-sama nonton Tentang Tuhan Yesus sebagai roti hidup Sebelumnya kakak akan cerita nih Tentang tubuh manusia Tubuh manusia itu terdiri dari jasmani Oleh sebab itu tubuh kita membutuhkan makanan Makanannya seperti apa nih? Seperti roti ini adik-adik Nah fungsinya untuk apa? Yang pertama supaya kita tidak lapar Yang kedua supaya badan kita tidak lemah adik-adik Lalu apa yang dimaksud ya dengan Tuhan Yesus dalam Alkitab dan video yang kita tonton tadi Sebagai roti hidup Dengar baik-baik ya Adik-adik kalau kita membaca pasal 6 kita dapat melihat Tuhan Yesus melakukan banyak muzizat Yang pertama Tuhan Yesus berjalan di atas air Yang kedua Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki Belum termasuk perempuan dan anak-anak Dan masih banyak lagi muzizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Oleh sebab itu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus adik-adik Tapi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ini memiliki tujuan yang berbeda-beda Ada orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Dan benar-benar lapar akan kebutuhan rohaninya Ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus untuk mendapatkan makanan gratis Seperti nenek moyang mereka adik-adik Yang mendapatkan manah di padang gurun adik-adik Atau seperti Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang adik-adik Jadi mereka datang kepada Yesus untuk meminta materi Meminta berkat dan lain-lain Dan masih banyak lagi Bukan datang kepada Yesus sebagai roti hidup adik-adik Oleh sebab itu adik-adik Tuhan ingin mengubah pemikiran orang-orang Yang lebih membutuhkan roti untuk jasmaninya dalam bentuk makanan Dibandingkan roti untuk rohnya dalam bentuk firman Tuhan Dimana dengan memakan roti hidup Maka kita tidak akan pernah lapar lagi adik-adik Sejak penciptaan manusia Manusia diberikan roh oleh Tuhan Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan roh Tuhan adik-adik Itu makanya Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang Bahwa akulah roti hidup Seperti pada ayat 35 kakak Baca ya Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan pernah lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Kalau adik-adik dan kakak sungguh beruntung Karena apa? Karena kita sudah memiliki Yesus Dan sudah percaya kepada Yesus Kenapa ya adik-adik Kita datang kepada Yesus Dan merasakan suka cita dan damai Ada yang tahu kenapa? Ya Karena kita sudah ditebus oleh dosa Walaupun kita hidup dalam kelemahan Karena di dunia ini Tapi kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus Yang percaya hanya kepada dia Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah mereka merasakan suka cita? Apakah mereka merasakan damai? Tentu saja tidak adik-adik Untuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan Kita harus terus memberi makan roh kita Dengan memberikan roh hidup Kenapa? Karena kita ini manusia lemah Yang akan selalu membutuhkan Tuhan Yesus Lalu bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya caranya yang pertama Membaca firman Tuhan Sering membaca firman Tuhan Sering membaca Alkitab Sering berdoa Sering memuji nama Tuhan Dan sering mengobrol dengan Tuhan Yesus adik-adik Kalau jarang Roh manusia kita akan kering dan mati Sehingga kita tidak akan merasakan Suka cita dan damai sejahtera Orang yang tidak merasakan suka cita dan damai sejahtera Bisa dilihat dari perilaku yang tidak berbuah Adik-adik tahu kan Buah-buah roh apa saja? Ada suka cita Ada damai sejahtera Ada kasih Ada kemurahan Dan masih banyak lagi yang dapat dilihat dalam Galatia 5 ayat 22-23 Jadi jika adik-adik mau roti hidup Adik-adik harus datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Aku akan roti yang hidup Aku akan roti yang hidup Dan orang yang memakannya Hidup selama-lamanya Hidup selamanya Yang hidup selamanya Hidup selamanya Yang hidup selamanya Dan orang yang memakannya Hidup selama-lamanya Hidup selamanya Aku akan roti yang hidup Aku akan roti yang hidup Dan orang yang memakannya Hidup selama-lamanya Hidup selama-lamanya Hidup selamanya Yang hidup selamanya Dan orang yang memakannya Hidup selama-lamanya Adik-adik sekarang kita masuk ke aktivitas Aktivitas kita hari ini Membuat ini adik-adik Nanti caranya akan kakak tunjukkan di video selanjutnya Kalian bisa membuat sekreatif mungkin Dan ditulis ayat Yohanes 6 ayat 35 Setelah itu Kalian pegang dan berselfie Setelah itu Kalian kirim ke kakak abang Gurus sekolah minggu kalian ya adik-adik Di kumpul hari ini ya Kalian bisa membuat sekolah minggu kalian ya adik-adik Terima kasih Kalian bisa membuat sekolah minggu kalian ya adik-adik Kalian bisa membuat sekolah minggu kalian ya adik-adik Kalian bisa membuat sekolah minggu kalian ya adik-adik Untuk menutup pengajaran kita hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa secara bersama-sama Terima kasih ya Bapak Buat berkaitmu hari ini Karena telah mempertemukan kami kembali Ya Bapak disini Kami telah mengajar pengajaran hari ini ya Bapak Kiranya engkau lah hidup Dan engkau lah Roti hidup bagi kami Dan satu-satunya roti hidup bagi kami Biarlah kami datang dan percaya kepadamu ya Bapak Dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Untuk menjadi yang sesuai dengan engkau inginkan ya Bapak Ya Bapak kami telah selesai menengarkan pengajaran hari ini Kiranya engkau lah yang memberkati aktivitas kami setelah ini Terima kasih ya Bapak Amin Kamu ucapin terima kasih nih Untuk adik-adik yang sudah mengirimkan tugas pengajaran minggu lalu Sekarang yuk kita lihat sama-sama Foto tugas kalian Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!